Apakah bisa lolos? Dengan sekali skip doang. Apakah bisa lolos? Nice banget. Oke, kembali lagi di channel Lampas Gaming, channel free player yang aja menampungannya untuk keampasan. Oke, sekarang kita masih di server Cina ya. Kita masih di server Cina dan kita bakal nyoba gym challenge ya. Karena udah level 70, ini pertama kalinya aku gym challenge di server Cina. Nggak tahu sih, untuk Pokemon-Pokemon lawannya ya, untuk lawan gymnya, penjaga gymnya itu sama atau nggak kayak di server global ya. Nggak tahu sama atau nggak, jadi langsung kita cek aja. Akhirnya 30 ribu lagi ya. Akhirnya diamonku 30 ribu lagi. Nah, ya. Walaupun sekarang udah hari Sabtu sih ya. Udah telat banget gitu, tapi kayaknya sih sama aja. Kayaknya sih sama aja ya. Jadi kita coba naikinnya ini yang... Pakai ini. Terus ini diversenya juga kita naikin ya. Diversenya kita naikin buat buff-nya. Oke, attack-nya kita... Oh, sorry, sorry, sorry. Attack, attack. Nah, attack-nya kita ambil yang ini 2. Habis itu ambil yang tengah. Ini ultimate ya. Ini ultimate. Nah, habis itu kita ambil yang ini kayaknya. Oke. Terus kalau ini kita ambil yang ini. Oke, terus kita ambil yang ini. 2 deh ya. Biar block breed-nya naik. Terus ini kita fokusin ke attack, attack, dan attack. Nice. Sudah. Sekarang kita coba bisa atau enggak gitu. Kita ngelawan gym dengan line up yang gusuk banget kayak gini ya. Apakah bisa lolos? Dengan sekali skip doang. Apakah bisa lolos? Nice banget. Ternyata kita bisa lolos. Ternyata kita bisa lolos ya. Aduh, ini... Pakai 3 Pokemon aja deh ya. Pakai 3 Pokemon aja. Nah, ini... Eh, 4 Pokemon itulah. Tapi kayaknya sih masih bisa lolos ya. 4 Pokemon bisa dong. Nice. Masih tetap bisa lolos. Kita lanjut lagi. Aduh, si Terakion itu... Kalau enggak salah kita harus... Terakion itu... Pokoknya yang di depan itu harus ada yang punya Dead Immune ya. Yang punya Dead Immune si Zigarde sih. Ya, bukan Dead Immune ya. Ketika dia mati kan dia enggak langsung mati gitu. Jadi... Pasti kuat lawan si Terakion. Ini kita naikin lagi jok. Kita naikin lagi attack-nya. Nice. Attack-nya udah maksimal ya. Oke, langsung kita skip aja. Dan ini yang terakhir, Groudon. Ini enggak boleh pakai Flying. Dan aku enggak punya ya. Aku enggak punya Pokemon dengan tipe Flying. Jadi kalau lawan Groudon ini harusnya menang sih. Nice. Ternyata Gym Challenge aku cukup kuat ya. Ternyata aku kuat ya Gym Challenge. Aku kira enggak bakal kuat gitu jok. Yakin? Aku kira aku enggak bakal kuat gitu. Ternyata ya lumayan ya. Bisa, 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 bisa. Oke, sekarang kita coba yang lain. Kita coba di Gym Api ya. Ini Gym Api jok. Blair. Blair. Blair apa sih? Apa Gym Challenge-nya? Aku lupa. Kalau enggak salah namanya si Blair. Oke, masih bisa. Ini ngelawan si Cari ZX, Cari ZY. Sama Cari Z ya. Menang. Pokoknya ngelawan keluarga Cari ZX masih menang juga. Hit Monchan. Kita taruh depan. Ini gini. Apa Gym itu nyesuaiin level ya? Aku enggak tahu ya. Kalau misalkan Gym nyesuaiin level dan kemampuan dari playernya. Harusnya bisa sih. Semua orang lolos gitu kan. Tapi ini semua orang enggak bisa lolos kan. Cuman kalau aku lihat-lihat loh. Aku kan ini ya. Maksudnya gimana ya? Aku tuh ini ketinggalannya jauh banget gitu jok. Bahkan aku belum level 70 ya Pokemon-Pokemon ku. Tapi aku masih kuat lolos Gym coba. Mungkin gara-gara buff aku enggak tahu ya. Nah ini lawan 6 Ho-Oh ini enggak lolos sih kayaknya. Ngelawan 6 Ho-Oh ini kayaknya enggak lolos sih. Kita coba deh ya. 6 Ho-Oh itu terlalu sulit jok ya. Terlalu sulit. Kalau untuk awal-awal itu kita enggak bisa lolos. Tapi enggak tahu kalau pakai Pokemon S Plus yang ini ya. Walaupun pakai yang ini itu tetap enggak lolos. Walaupun pakai S Plus ini ya. Kita naikin dulu Gym Challenge-nya. Terus kita coba Gym Ho-Oh deh. Kita naikin badge-nya dulu ya. Kalau mau ngebuka Dragon. Itu harus ngebuka apa ya. Kalau enggak salah sih api ya. Ini api kan ya. Oke ternyata enggak bisa ya. Ternyata jok. Ternyata enggak bisa nyampe bintang 10. Eh enggak bisa nyampe level 10 jok. Cuma mentoknya aku bisa nyampe level 7 ya. Cuma bisa nyampe level 7. Jadi kita gaskan aja. Kita nekat aja ngalahin Ho-Oh. Hanya dengan level 7 Gym itu tadi. Mana. Nah ini kita coba lawan Ho-Oh. 6 Ho-Oh ya ini. Kita langsung masuk. Tapi enggak kita auto ya. Enggak kita auto. Kita coba lawan manual. Kali aja bisa lolos gitu ya. Kita mulai dari yang paling atas deh ya. Kita mulai dari yang paling atas. Ini sumpah. Zygarde ini suruh nyerang ini yang diserang ini gitu ya. Enggak tahu kenapa. Tapi emang itu karakteristik dari Zygarde ya. Kalau kita milih yang Pokemon 1. Dia bakal nyerang Pokemon 2 atau 3 atau 4 atau mana aja lah ya. Yang pasti dia enggak bakal nyerang Pokemon itu gitu. Oke. Miu mati. Wah ini kayaknya tetap enggak kuat sih. Tidak kuat nih Pokemon kita udah mati semua cuk. Masalahnya. Kita ulti pake si Zeraura. Wow. Mati. Ternyata bisa juga membunuh satu dong. Ultinya Zeraura keren juga ya. Duh. Ini pusing. Kenapa bisa pusing deh. Tidak kuat dong Zygarde yuk. Oke. Zeraura kita bunuh yang hampir mati. Oke. Pake Zygarde kita bunuh yang belum mati ini cuk. Yang belum mati ini. Aduh. 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 Kalo hoohnya udah mulai ulti itu udah sulit cuh. Ya. Kenapa kalo udah mulai ulti udah sulit. Karena dia bakal ngasih revive ke temen-temennya gitu cuh. Kita pake skill 2. Set. Ikut nyerang semua dong Zygarde yuk. 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 Bisa. Ini. Pake skill 2 juga. Ikut dong Zygarde. Nice. 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 Sampai mati gitu. Ini Zygarde lagi. Zygarde yuk. Ikut nyerang semua dong. 2. 3. 4. Mati kamu. Terus yang ini juga. Set. Ayo. 1. 2. Ikut semua nyerang yuk. Follow up semua. Follow up semua. Nice banget. Menang. Gak tau ini kita bisa. Aduh. Zeraorahnya mati dong. Aduh. Ternyata gak bisa lolos ya. OOnya gak bisa lolos cuh. Gak bisa lolos. Aduh. Oke. Oke lah. Mungkin besok bisa lolos ya. Mungkin besok bisa lolos gitu. Ini HPnya kita naikin. HPnya kita naikin sekali. Terus kita coba skip sekali ya. Kita coba skip sekali. Apakah kita bisa lolos. Hanya dengan skip-skip gaming ya. Dari si Ho. Oh. Ada sih teori-teori yang bilang itu kalau. Bang pake Gyarados pasti menang. Tapi aku gak ngerti sih itu ya. Bener atau gak. Oke. Ternyata emang gak bisa ya. Memang gak bisa. Memang tidak bisa. Oke. Jadi mungkin aku cukupin dulu sampai sini ya. Aku cukupin dulu video sampai sini. Biar videonya gak kepanjangan. Biar gak kepanjangan ya cok. Yang pasti aku udah. CPku udah 200 ribu. Kita otw 300 ribu. Di server Cina. Tentunya. Oke. Jadi aku cukupin dulu sampai sini. Kalau kalian suka dengan videonya. Klik like share. Kalau kalian suka dengan game-game seperti ini. Jangan lupa subscribe. Oke. Thanks for watching. See you on the next video. Salam apas gaming. Bye. Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax